Anda menyaksikan news update, pemerintah mendorong tumbuhnya kompetisi elektronik sport atau e-sport di Indonesia sebagai ajang persiapan gamers Indonesia berlagak di Asian Games 2022 nanti. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan internet berkecepatan tinggi dan dapat dinikmati pada tahun 2019 mendatang. Menkom Info Rudiantara mengatakan pemerintah tengah berfokus mengembangkan e-sport di Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan jaringan internet berkecepatan tinggi di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menggali potensi atlet e-sport berbakat di seluruh daerah. Pada Asian Games 2022 mendatang, e-sport resmi menjadi cabang olahraga baru yang dipertandingkan. Melalui kompetisi South Asia Cyber Arena atau SIACA, atlet e-sport Indonesia diharapkan dapat semakin matang dan mampu menyembahkan medali emas. Tentunya saya akan mendukung, karena gamenya sudah terkoneksi satu sama lain, jangan gamersnya dari Jakarta aja. Paling-paling biasanya ketemu dari Roxy, dari mana, tadi saya ketemu Justin, mana Justin? Mana Justin? Udah pulang, karena gak main hari ini mungkin. Nah, jangan hanya dari Jakarta saja, juga dari luar Jakarta. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Unipin. Di berapa kota? Pak, 16 kota. Jadi tidak ada masalah. Kenapa? Karena pemerintah sedang membangun infrastruktur broadband. Atau internet kecepatan tinggi. Itu akan dimasukkan sebagai pertandingan resmi untuk memperlukan medali. Medali emas, perak, maupun perunggu. Jadi kita ada waktu tiga tahun lagi kepada teman-teman semua, pada gamers-gamers semua. Nanti saya bicara juga dengan Pak Menteri, saya sama Pak Triawan bicara dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk menyiapkan gamers-gamers sebagai atlet resmi untuk bertanding di ASEAN Games 2022. Ya, kalau sekarang hadiahnya dari Unipin 1,4 miliar. Tapi kalau dapat gold medal ASEAN Games yang 2018 saja, selain dapat penghargaan yang prestisius, hadiahnya 2 miliar dari pemerintah. Jadi, pemerintah mendukung ini semua.